Intro Pelaku penembakan terhadap anggota Polsek Jelutung Bribka Fajar Panjaitan berhasil ditangkap dalam kondisi terluka tembak karena melawan petugas saat hendak dilumpuhkan. Pelaku bernama Riki tewas setelah sempat beberapa jam dirawat di rumah sakit Bayangkara, Polda Jambi. Polda Jambi, Brikjen Polmuklis AS di rumah sakit Bayangkara, Jambi mengatakan pelaku berinisial Riki ditangkap di kawasan hutan yang tidak jauh dari lokasi persembunyian di rumahnya di irti 4, Desa Pematanggajah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Moro Jambi. Pada saat penangkapan tersebut, sempat terjadi pergumulan antara kasat reskrim Polres da Jambi, Kompol Yuda Lesmana, dengan pelaku Riki yang mencoba mencabut senjata apinya untuk menembak kasat reskrim Polres da Jambi. Pada saat itulah, pelaku Riki berhasil dilumpuhkan dengan tembakan oleh anggota polisi lainnya dan senjata rakitan jenis revolver milik pelaku berhasil diamankan. Pertama, anggota kita dua orang yang digigit, yaitu kasat serse dan satu anggota pada tangan luka digigit. Karena dia berusaha untuk mengambil pistol. Pertama, pelaku Tewa 1-0? Masih dalam perawatan, dokter. Kalau sementara kita dapat informasi, ini sudah residus lama, sudah juga beberapa kali tersangka juga pernah tertangkap di beberapa tempat. Informasi juga bisa mencabut masangkut yang pernah melawat kita. Dari Jambi, Sylvia Karolin Tribrata TV, Salam Tribrata. Jambi, Sylvia Karolin Tribrata. Terima kasih.